Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. Kamu mengatakan, saya bersaksi. Itu artinya, Anda meyakini dengan hati Anda, terus kemudian diucapkan dengan lisan Anda. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Artinya adalah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang hak melainkan, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda telah berbuat syirik. Kalimat La Ilaha Ilallah ini berdiri di atas dua tiang. Tiang yang pertama adalah menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ada pun tiang yang kedua adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jika salah satu di antara kedua tiang tersebut jatuh, maka kalimat syahadat itu pun akan runtuh. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Muhammad, Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang tidak patut untuk disembah, dan juga seorang Rasul yang patut untuk diikuti. Yang menyembah Nabi SAW berarti, dia belum bersaksi dengan kalimat syahadat Muhammad SAW dengan benar. Dan yang mendustakan Nabi SAW berarti, dia juga belum bersaksi bahwasannya dia adalah seorang Rasul. Kita harus mentaati Nabi SAW dalam segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita juga harus mempercayai, meyakini apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW seluruhnya. Kita harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW sejauh mungkin. Kemudian kita juga dalam beribadah kepada Allah SWT tidak merenovasi sendiri. Akan tetapi kita mengikuti Nabi SAW dan tidak membuat-buat ibadah itu sendiri. Terima kasih telah menonton!